Intro Badan Narkotika Nasional BNN berhasil mengungkap jaringan Sindikat Narkoba Internasional di Jakarta. Dan dari pengungkapan kasus ini, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 51,4 kg. Penangkapan terhadap para tersangka dilakukan di Jalan Lodan Raya, Pintu Air Ancol, Jakarta Utara, saat para tersangka sedang berada di dalam sebuah mobil taksi online. Setelah dilakukan penggeledahan di mobil tersebut, petugas menemukan dua koper besar yang masing-masing berisi narkotika sabu seberat 25,7 kg dalam kemasan teh Cina. Pada saat dilakukan pengembangan kasus, tersangka HJW melakukan perlawanan dan berusaha kabur. Sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur hingga akhirnya tersangka meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit Polri Kramatjati. Sementara tindakan tegas juga dilakukan terhadap tersangka SA yang mencoba melarikan diri dengan cara melompat ke sungai. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menyita berkas dan buku rekening yang selanjutnya barang bukti dan para tersangka dibawa ke BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata Salam Triberata Terima kasih.